Intro Universitas PGRI Madiun sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur bagian Barat terus berupaya mewujudkan visinya untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas bertaraf nasional hingga dunia. Kambis 16 Juni 2022, UNIQMA menggelar acara Groundbreaking Pembangunan Gedung Baru Universitas PGRI Madiun. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawasa didampingi pejabat pemerintah daerah setempat. Salah satu agenda acara ini adalah prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penanda bahwa proses pembangunan siap dimulai. Terima kasih telah menonton! Acara kami yaitu persmihan lab terpadu, kelas semata serum dan kotakan batu pertama untuk gedung kuliah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senang biasa mendapatkan rida dan barokah dari Allah SWT. Dan semoga UNIQMA terus maju, berkembang, dan diminati oleh masyarakat. Sementara itu, dua jempol diberikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawasa kepada UNIQMA dalam mencetak SDM unggul yang berkontribusi dalam memajukan pendidikan nasional. Didukung dengan lima fakultas dan 27 program studi, UNIQMA siap bersaing mencetak ulusan superior di era digitalisasi teknologi saat ini. Universitas BGRI Madiun yang hari ini punya lima fakultas dan memiliki 27 prodi, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa memberikan support bagi penguatan sumber daya manusia di wilayah Mataraman Raya atau Madiun Raya. Saya baru saja melakukan komunikasi secara virtual pada smart classroom, baik di kampus 1, 2, dan 3. Catatan saya adalah, ini dengan seterusnya saya menyampaikan, saya memberikan jempol dua, karena memang tidak ada jenis tahun. Jadi kita ini bisa melakukan komunikasi secara virtual dengan sangat banyak institusi, dan saya melihat bahwa koneksitas di antara smart classroom di kampus 1, 2, dan 3 di Universitas BGRI Madiun ini terkoneksi dengan sangat baik. Saat ini UNIQMA terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya. Salah satunya dengan memiliki laboratorium terpadu yang terintegrasi dengan laboratorium teknik industri, sistem informasi, teknik elektro, teknik kimia, ilmu keolahragaan, farmasi, serta perpustakaan. Tim Liputan, JTV Madiun